Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang terminologi dan konsep dasar WAN. WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network. Dengan menggunakan sebuah contoh perusahaan yang menghubungkan cabang-cabang perusahaannya. Jadi, walaupun lokasinya terpisah sangat jauh secara geografis, tetapi masih dapat terhubung dengan menggunakan bantuan teknologi WAN. Satu poin penting yang membedakan antara WAN dan WAN adalah bahwa WAN dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh perusahaan dan organisasi individual. Tetapi tidak seperti WAN, WAN itu dimiliki oleh penyedia layanan pihak ketiga. Misalkan sebuah perusahaan yang memiliki cabang perusahaan lain yang terpisah sangat jauh, secara geografis, mereka harus berlangganan ke penyedia layanan WAN. Penyedia layanan seperti perusahaan telepon untuk menggunakan atau menyewakan layanan jaringan WAN. Penyedia layanan WAN juga biasa disebut penyedia jasa, perusahaan telekomunikasi, operator WAN, hanya operator saja, atau ISP, Internet Service Provider. Sebuah perusahaan kemudian menggunakan koneksi jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan cabang-cabang perusahaan yang jarak lokasinya sangat jauh antara satu dan yang lainnya, atau memfasilitasi perusahaan tersebut agar dapat mengakses internet. Sama seperti halnya Ethernet LAN yang menggunakan protokol jaringan, protokol tradisional WAN yang beroperasi pada physical layer dan data link layer, atau layer 1 dan 2, masing-masing teknologi WAN, seperti point-to-point protokol atau PPP atau frame relay, menggunakan format lapisan 2 yang berbeda, dan menyediakan opsi berbeda untuk kehandalan dan pemulihan kesalahan. Pada bagian ini, saya juga membahas multi-protokol label switching, atau MPLS. MPLS itu bukan teknologi WAN, tetapi layanan WAN yang ditawarkan oleh penyedia layanan. MPLS dioperasikan antara layer 2 dan layer 3, dan beberapa menyebut MPLS sebagai protokol layer 2,5. Perangkat jaringan seperti hub, bridge, dan switch, muncul untuk mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan pertumbuhan jaringan komputer. Teknologi WAN juga telah melalui proses evolusi yang serupa. Untuk menjelaskan teknologi WAN yang berbeda ini, saya akan menggunakan sebuah contoh perusahaan digital media, dan melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan tersebut membutuhkan teknologi yang berbeda juga. Jika kalian pernah melihat diagram jaringan, kalian mungkin sering melihat awan. Awan ini biasanya mewakili WAN atau internet, di mana data melakukan perjalanan melalui awan tersebut, agar dapat sampai dari satu LAN ke LAN yang lain. Awan digunakan untuk mewakili WAN atau internet, karena awan ini juga digunakan untuk menyembunyikan detail dari rencana penyedia layanan jaringan dan peralatan switching. Karena sebagai pelanggan, kalian tidak benar-benar perlu mengetahui jalur yang digunakan untuk mengirim data untuk mencapai tujuan akhir. Dalam kata lain, data meninggalkan satu sisi dan memasuki awan dan entah bagaimana mencapai ke tempat lain, dimana perjalanan data dalam jaringan awan adalah tanggung jawab penyedia layanan. Tetapi, untuk memahami WAN, kalian perlu memahami apa yang terjadi dalam awan tersebut. Sekarang, perhatikan diagram jaringan yang ditampilkan di layar. Ini adalah skema jaringan LAN yang lengkap dengan pengalamatan IP address yang terhubung ke dalam jaringan WAN, tetapi saya tidak akan membahas LAN secara detail, sehingga akan menyederhanakan skema jaringan ini. Pada pembahasan sekarang, kita gunakan digital media sebagai contoh lagi, dimana perusahaan digital media menambahkan jaringan LAN yang ditambahkan ke fasilitas pabrik dan sudah beroperasi dengan baik. Setelah LAN di pabrik itu beroperasi dengan baik, digital media ingin menghubungkan LAN tersebut ke kantor pusat. Untuk menyelesaikan tujuan ini, perusahaan memasang jaringan WAN untuk menghubungkan LAN di setiap lokasi. Sebelum saya bahas secara detail tentang WAN yang ada di perusahaan digital media, mari pertama-tama kita bahas tentang beberapa peralatan dan terminologi yang digunakan pada jaringan WAN. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa digital media sudah memasang router untuk menghubungkan berbagai domain broadcast. Sekarang, router yang sama akan digunakan untuk menghubungkan perusahaan digital media yang terpisah secara geografis. Tetapi untuk membuat koneksi ini, digital media juga perlu menginstall peralatan tambahan untuk menghubungkan routernya ke jaringan penyedia layanan. Customer Framish Equipment atau CPE adalah setiap peralatan komunikasi yang terletak di lokasi pelanggan yang digunakan untuk terhubung ke jaringan penyedia layanan. Pelanggan dapat memiliki CPE atau menyewanya dari penyedia layanan. Digital media menggunakan CPE untuk terhubung ke kantor pusat penyedia layanan, atau bisa juga disebut CO. Kabel tembaga atau serat optik menghubungkan CPE ke CO terdekat. Kabel ini sering disebut local loop atau last mile. Perangkat yang menghasilkan data dikenal sebagai data terminal equipment, atau DTE. Dalam hal ini, DTE adalah router digital media. Perangkat yang benar-benar menempatkan data pada local loop disebut data communication equipment, atau DCE. DTE itu seperti modem yang memastikan bahwa data dalam format yang benar untuk dikirim melalui local loop. Mari kita lihat seperti apa komponen-komponen ini dalam konteks yang berbeda. DTE adalah contoh DTE lain yang mungkin menggunakan modem. Sementara DTE digunakan untuk mengakses local loop. Local loop dapat berupa saluran analog seperti saluran telepon suara yang biasa digunakan untuk rumah Anda. Atau saluran digital seperti yang digunakan oleh perusahaan. Sebelumnya kita mengetahui bahwa komputer menghasilkan sinyal digital, yaitu 1 dan 0. Namun berbeda dengan saluran telepon analog yang hanya membawa lalu lintas data suara. Yang merupakan rangkaian gelombang elektrik yang terus menerus dan bervariasi dari waktu ke waktu. Seperti ombak, sinyal digital sendiri seperti stop kontak lampu bisa on atau off. Sinyal analog sendiri seperti saklar peredup yang dapat bervariasi bentuknya. Seperti yang mungkin kalian ketahui dari komputer di rumah kalian, untuk mengirim data dari komputer melalui saluran telepon analog, kalian memerlukan modem. Modem mengubah atau memodulasi sinyal digital ke dalam format untuk saluran telepon analog. Di ujung lain, modem mengubah atau mendemodulasi sinyal analog menjadi sinyal digital yang dipahami komputer. Saluran telepon analog biasanya tembaga. Router juga menghasilkan sinyal digital, tetapi mereka biasanya terhubung ke saluran digital. Jadi modem biasanya tidak diperlukan. Sebagai gantinya, router dapat menggunakan CSU atau DSU untuk terhubung ke saluran digital. CSU atau DSU adalah singkatan dari Channel Service Unit dan Digital Service Unit. Koneksi digital dapat berupa tembaga atau serat fiber. Sebenarnya, bukan jenis sambungan tembaga atau serat fiber yang menentukan jenis koneksi, melainkan peralatan yang digunakan pada saluran yang menentukan apakah saluran itu analog atau digital. Setelah data meninggalkan lokasi pelanggan, data itu tiba di kantor pusat penyedia layanan. Bahkan, CO itu seperti pusat distribusi mengirim data ke CO lain di sepanjang jalan ketujuan akhirnya. Di kota besar manapun, penyedia layanan mungkin memiliki beberapa CO yang saling berhubungan menggunakan jalur kabel serat optik berkecepatan tinggi. Beberapa CO mungkin terhubung ke penyedia layanan lainnya, seperti operator internasional. Dalam kantor pusat atau CO, kalian akan menemukan berbagai jenis router dan switch yang memungkinkan komunikasi ini terjadi. Untuk saat ini, jika kalian perhatikan dalam diagram ini, router akan mengambil data pelanggan dan mengirimkannya ke lokasi yang benar. Semoga kalian yang sedang mempelajari tentang One, video ini dapat mempermudah proses pembelajaran kalian. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.